Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Deniz Sebelumnya saya mohon maaf, cukup lama ya Saya nggak posting vlog Dikarenakan ya kemarin kita sempat lockdown di New Zealand Dan juga saya juga bingung Mau bikin konten apa Ya dan nggak bisa kemana-mana Oke, kali ini saya mau Apa, apa kalau dibilang saya ingin Membalas beberapa Bukan membalas ya, ada sedikit menjelaskan beberapa pertanyaan Yang diberikan rekan-rekan kepada saya Ada beberapa pertanyaan Pertama, ada yang nanya Bagaimana kondisi New Zealand saat ini, terutama di Auckland Saat ini sudah stabil Ya jadi saya jelaskan Saya lupa tanggal berapa Tapi mungkin di atas tanggal 24 April Itu sempat kita level 4 Ya, siaga 4 Dan itu sempat lockdown Jadi lockdown itu hampir Ya hampir Sebulan lebih lockdown Terus bulan Mei Saya lupa juga tanggal-anggal berapa Sempat turun ke level 3 Ya sekarang sudah siaga 2 Ya tapi masih PSBB Jadi cuma kita nggak boleh kumpul Di dalam satu gedung lebih dari 10 orang Nah hari Jumat ini sudah boleh 100 orang Jadi kalau Jadi nanti ini tempat ibadah Sudah ibadah ya Sudah bisa beroperasi lagi Gereja, kayak saya ke gereja sudah bisa Ya mungkin masjid di sini juga sudah bisa Jadi seperti itu Terus ada yang bertanya lagi Jadi saya mau Oh ya ini ada yang bertanya kan Kalau mau ke New Zealand itu apa bisa saat ini Saat ini New Zealand itu masih menutup border ya Jadi masih menutup penerbangan dari luar Itu masih nggak bisa masuk Ya dari New Zealand Terutama dari Indonesia Karena Indonesia masih zona merah Ya jadi saat ini memang sudah Sudah siaga 2 Tapi tetap mereka belum buka Belum buka Apa Kalau dibilang itu untuk masuk dari luar Masih-masih belum bisa Ya Jadi mereka Berapa lama saya nggak tahu Ya berapa lama saya nggak tahu Mudah ya Saya hanya berharap pandemik ini bisa Segera selesai Ya jadi Ini pun ekonomi Ekonomi juga Ya Gimana ya cari-cari Banyak yang hilang kerjaan juga di sini ya Jadi cari kerjaan juga susah Ya saya berharap bisa cepat selesai Dan juga Ekonomi bisa berjalan Dengan Kembali seperti semula Ini yang saya harapkan ya Terus ada lagi Bertanya Ya masih mengenai Minta cari pekerjaan Aduh Saya nggak sudah bilang Ya Saya bukan maklar pekerjaan Ya satu Ya Sekali lagi saya karirkan satu Saya bukan pakai pekerjaan Kedua Untuk bekerja di Selandia Baru Di luar negeri deh Itu nggak Sekali lagi saya katakan Tidak sesederhana Kalau kita mau kerja Misalnya dari Jakarta Saya mau kerja ke Bali Misalnya Ya kita nggak perlu surat izin Untuk kerja di daerah Bali kan Ya nggak Yang kita perlukan hanya membawa Apa Mungkin data diri Dokumen-dokumen Ya kalau ada CV Dan Kalau misalnya udah dapat Dapat pekerjaan Mungkin surat Panggilan kerja dan sebagainya Yang itu seperti itu Tapi kalau di luar negeri Ya nggak bisa seperti itu Ya kan Ada namanya Visa Ijin kerja Dan itu kan visa kerja Itu kan Apa Tiap-tiap negara berbeda Dia punya Dia punya Apanya Dia punya Kriterianya Gitu Ada yang gampang Ada yang susah Ada yang begini Ada yang begitu ya Jadi saya katakan Ya Ya saya nggak bisa buat apa-apa Saya nggak bisa bantu apa-apa Untuk mencari pekerjaan Gitu ya Seperti itu Jadi Saya hanya sarankan Satu Rekan-rekan Lihatlah Apa Pantau Apa Imigrasi Website imigrasi New Zealand Itu kan mereka ada Ada berita-berita Ada update-update Itu gimana Untuk bekerja di New Zealand Syaratnya apa aja Itu satu Kedua Ya Kalau mau coba Ya susah ya Saya bilang ya Karena Sebenarnya Apa Perusahaan New Zealand itu Pengennya itu Kita sudah ada di New Zealand Gitu Kecuali Kecuali memang Benar-benar Apa Loongan yang dibutuhkan itu Benar-benar Kalau dibilang itu Penting sekali Dan orang itu Nggak ada yang bisa Gitu Ya Jadi seperti itu Nah terus Yang ketiga adalah Saat ini New Zealand saya katakan Masih menutup border Jadi Mau kemari juga susah Gitu Ya Apalagi Indonesia yang masih Sona merah Indonesia Singapura Sekarang terkenal lagi kan Gelombang kedua Korea juga Kenal lagi gelombang kedua Jadi masih-masih Lo bisa Untuk masuk Untuk berapa lama Saya nggak tahu Ya saya berharap Ya mudah-mudahan Tersesailah Ditargetkan Cuma setahun Ya Border Ditutup Tapi kalau masih Pandemik ini masih belum selesai Ya bisa-bisa perpanjang Gitu Ya saya aja Rencana bulan Oktober nih Mau Kembali dulu Ke Indonesia Mau ketemu keluarga Jadi batal Jadi Saya katakan Nggak bisa Ya Nah itu aja dari saya Ada sedikit Yang ingin saya Sampaikan kepada rekan-rekan Saya mohon Pada rekan-rekan semua Yang melihat Vlog ini Tolonglah Ikuti dulu Himbo Dari pemerintah Ya Saat ini Pemerintah Indonesia Menetapkan PSBB Ikutilah Ya ikutilah Intrusi pemerintah Ikutilah Akar-karang pemerintah Ya Indonesia Kalau saya bilang Belum siap untuk lockdown Kalau sampai lockdown Selesai Habis Karena apa Karena ekonomi Indonesia Masih belum kuat Ya maaf Ini kalau saya lihat Ya Jadi ikutilah Pemerintah Apa Anjuran pemerintah Sedikit saya Saya ceritakan Kayak New Zealand Kita lockdown Ya Tapi beberapa Apa Pekerjaan Pekerjaan Yang dikatakan Esensial Yang dikatakan Berhubungan Kepentingan Hajat Hidup orang banyak Mereka harus tetap Jalan Contoh adalah Supermarket Ya karena mereka Butuh Nantikan untuk Makanan sebagainya Rumah sakit Bank Ya Terus security Ya Perumahan Kayak apartemen Mereka harus buka Karena itu saya masih Masih bisa kerja Cuma kayak lain-lain Kayak misalnya hotel Terus rumah makan Dan sebagainya Mereka harus tutup Ya Mereka harus tutup Dan perusahaan-perusahaan Di New Zealand itu Sebenarnya bisa Meminta Subsidi Dari pemerintah Ya jadi Katakan begini Hotel ini Karena Karena Koronnya harus Merumahkan Karyawan Nah mereka bisa Meminta subsidi Pemerintah Untuk membayar Gaji karyawan Jadi kayak istri saya Istri saya itu Tidak kerja Dari bulan Maret Jadi ketika lockdown itu Dia tidak bisa kerja Tapi tentunya tetap Dapat gaji Sada sekarang Jadi dia bisa Tergantung perusahaannya Terusaha itu bisa meminta Subsidi Pemerintah Meminta Dia akan kasih Ya katakan 80% Nah sisanya Perusahaan yang harus Harus cover Ya Tapi juga Tidak bisa terus-terusan Sampai tanggal Mungkin sampai bulan Juni ini Mungkin akhir Juni lah Ya Dia akan lihat Kalau misalnya Hotel itu masih Tidak bisa Ini akan Apa Turis itu Turis menit Pasti kan Apa Turis menit Pasti kan jatuh kan Tidak ada yang datang Ya Mengomong Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Kerja Gitu Ya Nah itu yang ingin Saya sampaikan disini Karena apa Karena kalau Mau ikuti New system New system Jujur Indonesia masih Nungkuan Ya kalau itu Ikutilah Himban pemerintah Kalau saatnya Dibilang Ya jangan ngumpul Jangan nongkrong dulu Ya selesai Jangan nongkrong dulu deh Saya lihat Saya ikutin beritanya Aduh kadang-kadang Saya geleng-geleng kepala Ini kok Dibilangnya Jangan ngumpul Malam-malam Masih Nongkrong Terus Tauran Ya Mohon maaf ya Saya bukan mau nyinggung Tapi ini satu hal Yang bodoh sekali Kita ingin memutuskan Mata rantai COVID-19 Kita ingin Kehidupan ini Kembali normal Ya Ikutilah Saran pemerintah Ya Jadi itu Saran dari saya Ya Sampai sini dulu Ya nanti Kalau ada kesempatan Mudah-mudahan Nanti bisa Ada Ya bisa keluar Atau bisa kemana Saya akan posting lagi Oke sampai nanti See you Bye 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 selamat menikmati